Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa kembali dengan saya Lukman Masudi Mudah-mudahan teman-teman semua Dimanapun berada Baik di Indonesia maupun di luar negeri Kabarnya senantiasa sehat Senantiasa baik dan lancar Setiap urusan maupun segala Aktivitasnya ya amin Nah teman-teman semua ya di video ini Saya akan mensharingkan Terutama karena di channel saya ini Banyak sekali ya Tutorial cara menjebak cicak Tokek dan lain sebagainya Dan di dalamnya banyak sekali Yang mengajukan Respon keberatan Atau tidak habis pikir Kenapa kok membunuh cicak Cicak kan makan nyamuk Kenapa harus dibunuh bang dan lain sebagainya Saya sangat bisa memaklumi ya Untuk teman-teman semua Kenapa kok membunuh cicak Nanti nyamuknya pada Banyak kalau cicaknya habis ya Dan lain sebagainya Intinya mudah-mudahan lewat video ini Saya bisa menjelaskan Kenapa sih kok Membuat tutorial Cara menjebak cicak Kenapa kita mesti Membunuh cicak Yang pertama teman-teman ya Kita semua mengetahui ya Memang cicak ini merupakan Predator dari nyamuk Ya Bagaimanapun dia juga Ikut berpartisipasi ya Ikut berkontribusi dalam Menekan atau ngerim Perkembangan nyamuk Ya cicak ini pemakan nyamuk Ini salah satunya Ya Namun kenapa Kita harus membunuh cicak Ya Dulu waktu saya masih kecil juga sama Teman-teman Waktu kecil Malam-malam melihat ada orang Berburu cicak Dalam batin saya Uh Kasiannya Kenapa cicaknya kok diburu Mudah-mudahan Ketika diburu Meleset Mudah-mudahan gak kena Kenapa Karena kasian dengan cicak Ya Nah Kemudian teman-teman Ya setelah Dengan berjalannya waktu Kita semua Pasti juga Menyadari ya Bahwa cicak ini Bagaimanapun juga Sangat mengganggu Dalam kehidupan Terutama kotorannya Ya Kotorannya bikin Tempat Tinggal kita jadi kotor Harus ngepel Harus bersih-bersih terus Ya Apalagi kalau ada Bangga cicak itu Baunya luar biasa Dan yang lebih penting Dari itu Ya Ternyata memang ada Perintah dalam agama Untuk Membunuh cicak Nah Teman-teman semua Ternyata Hewan cicak ini Juga merupakan Binatang Atau hewan yang Sangat mengganggu Dalam dakwah Islam Ya Seperti yang kita ketahui Di masa Nabi Ibrahim Ya Ketika sedang Dibakar oleh Raja Namrud saat itu Binatang cicak ini Termasuk Yang Ikut meniup Api Ya Supaya menjadi besar Untuk membakar Nabi Ibrahim Ya Disitu ada dua binatang Yang berperan Ya Semut dan cicak Sementara kalau semut itu Dia bersusah payah Berlari Membawa air Di mulutnya Untuk ikut Memadamkan Biar apinya Minimal mengecil Ya Sementara cicak Termasuk hewan Yang justru meniup Ya Berpihak kepada Raja Namrud Ya Meniup api Supaya apinya Menjadi besar Jadi cicak ini Memang Termasuk binatang Atau hewan Yang sangat Mengganggu Dalam dakwah Islam Makanya Makanya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga Menganjurkan Ya Kita untuk Membunuh cicak Ya Hukumnya bukan wajib Bukan berarti Kalau kita ketemu langsung Dibunuh Selalu dibunuh Hukumnya adalah Sunnah Ya Jadi hadisnya adalah Barang siapa Yang membunuh cicak Dengan sekali Pukul Maka akan Dituliskan Baginya Pahala Seratus Kebaikan Dan Barang siapa Yang membunuhnya Dengan Dua kali Pukulan Maka akan Dituliskan Baginya Pahala Kurang Dari Pahala Yang pertama Dan barang siapa Yang membunuh cicak Dengan Tiga kali Pukulan Maka akan Dituliskan Pahala Baginya Ya Kurang dari Pahala Yang kedua Tadi Ya Hadis Riwayat Muslim Nah Teman-teman Kenapa kok ada Hitungan Pukulan-pukulan Tertentu Kenapa Sekali pukul Kok langsung Mati Pahalanya Bisa lebih besar Karena Hewan cicak Ini adalah Binatang Yang sangat Fasik Ya Diharapkan Dengan sekali Pukul Cicaknya Bisa langsung Mati Karena Kalau sampai Dipukul Terus Lepas Atau Lolos Maka Cicak Ini bisa Melukai Orang Yang Memukulnya Melukainya Ya Perlu diketahui Di dalam Mulut Cicak Itu Terdapat Bakteri Yang bisa Berbahaya Bisa Menyebabkan Sakit Perut Karena Ada Bakteri E.coli Ya Untuk Artikel ini Anda bisa Silahkan Browsing Di internet Atau Konsultasikan Ke para Alim Ulama Yang Memahaminya Ya Teman-teman Jadi ada Bakteri E.coli Yang bisa Membahayakan Kesehatan Kita Ya Nah Teman-teman Dan juga Ada lagi Ya Informasi Bahwa Cicak Ini Juga Merupakan Salah Satu Perantara Sihir Atau Dukun Santet Ya Dalam Mengganggu Korbannya Atau Targetnya Bahkan Teman-teman Apabila Kita Melihat Ya Ada Ekor Cicak Di rumah Kita Itu harus Dibuang Atau Harus Dibersihkan Ekor Cicak Yang putus Itu Sebisa Mungkin Dibersihkan Atau Dibuang Kenapa Karena Itu Bisa Jadi Sarang Jin Ya Bisa Jadi Sarang Atau Tempat Tinggal Jin 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 Jahat Tentunya Ya Makanya Ekor Cicak Yang putus Itu Harus Dibuang Atau Dibersihkan Dari rumah Kita Nah Teman-teman Mudah-mudahan Dari penjelasan Ringkas Dari saya Ini Teman-teman Jadi Sedikit Informasi Jadi Lebih Mengerti Bahwa Ternyata Bukan Sekedar Cara Membunuh Cicak Atau Cara Menjebak Cicak Yang Paling Penting Tapi Alasan Mengapa Kita Harus Membunuh Cicak Paling Tidak Sekarang Kita Jadi Mengerti Bahwa Ternyata Dalam Agama Pun Juga Ada Perintah Ada Anjuran Ada Sunnah Untuk Membunuh Cicak Karena Cicak Ternyata Merupakan Binatang Yang Mengganggu Dakwah Islam Baik Dari Sekitar Kotorannya Dan Lain Sebagainya Ya Teman-teman Nah Kemudian Bagaimana Dengan Nyamuk Nanti Kalau Cicak Pada Dibunuh Nanti Nyamuknya Banyak Ya Saran Saya Kalau Untuk Urusan Nyamuk Jangan Menggantungkan Urusan Mengatasi Nyamuk Hanya Kepada Cicak Ya Bagaimanapun Kita Sebagai Manusia Juga Harus Peduli Lingkungan Jaga Kepersihan Ya Jangan Menyerahkan Tugas Untuk Menekan Perkembangan Nyamuk Kepada Cicak Saja Kita Sendiri Harus Rajin Menjaga Kepersihan Lingkungan Ya Punya Raket Nyamuk Kalau Tidur Pakai Selambu Jaring Kain Kasah Kemudian Di musim Hujan Ini Apabila Ada Genangan Air Di lingkungan Rumah Kita Plastik Plastik Bekas Baskom Botol Botol Yang Sekiranya Ada Airnya Yang Kemungkinan Besar Bisa Dijadikan Sarang Nyamuk Ya Harus Kita Rutin Kita Bersihkan Biar Nyamuk Tidak Berkembang Biar Nah Teman Teman Jadi Sekarang Sudah Jelas Bahwa Dalam Agama Juga Ada Perintah Untuk Membunuh Cicak Secara Sain Ya Ilmu Pengetahuan Juga Bisa Dijelaskan Bahaya Binatang Yang Satu Ini Binatang Cicak Bahkan Secara Goib Dan Lain Sebagainya Ternyata Cicak Juga Merupakan Sahabat Para Dukun Santet Ya Karena Itu Bisa Dijadikan Sebagai Media Juga Disenangi Oleh Bangsa Jin Ekor Cicak Itu Bisa Jadi Sarang Atau Tempat Tinggal Bangsa Jin Wa Allah Tentu Yang Lebih Mengetahunya Terima kasih Banyak Telah Melihat Video Ini Sampai Selesai Carilah Informasi Dari Sumber Yang Lebih Terpercaya Saya Disini Hanya Sebatas Mengklarifikasi Menjelaskan Kenapa Kok Membunuh Cicak Kenapa Kok Menjebak Cicak Ya Karena Sekarang Teman Teman Sudah Jelas Memang Ada Perintah Dalam Agama Islam Untuk Membunuh Cicak Ya Bagikan Video Ini Apabila Dirasa Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima